Intro Bertetapan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT PLN Persero UINJPT Lakukan aksi bersih-bersih bersama Bank Sampah Al-Kasyaf Di lingkungan sekitar Sungai Cilameta, Bandung Acara yang bertajuk Green Employee Inforcement Merupakan program dari PLN UINJPT Lewat aksi bebersih Sungai Cilameta Yang bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Kasyaf Pada aksinya, bersih-bersih dilakukan secara bersama-sama Gimana selanjutnya sampah tersebut akan dikumpulkan Dan ditimbang serta dipilah untuk dikelola oleh Bank Sampah Al-Kasyaf Diharapkan aksi tersebut akan menjadi inspirasi bagi banyak orang Dan meminimalisir tukukan sampah yang ada di area sungai Dan juga menjadi pemicu untuk masyarakat Indonesia Agar sadar dalam lingkungan hidup Kegiatan hari ini adalah merupakan kolaborasi antara PLN dengan Bank Sampah Al-Kasyaf Beserta masyarakat, serta unsur-unsur pemerintah setempat Untuk memperingati hari lingkungan segini Tanggal 5 Juni 2024 Dan ini juga selain daripada kita turut untuk mengikuti kebijakan internasional Dalam hal kesadaran lingkungan Dan juga kita juga aksi-aksi lingkungan ya Berserta PLN ya Karena jangan sekedar kata saja tetapi kita sudah turun Insya Allah PLN teman-teman semuanya turun ke lapangan Untuk bersih-bersih sungai diantaranya Karena sungai merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita Ya tentunya harapan kita bahwa masyarakat Seluruh masyarakat Indonesia gitu ya Akan semakin sadar terhadap lingkungan hidup kita Karena kita tahu bahwa bumi tempat kita tinggal ini Kondisinya semakin hari semakin tidak menyenangkan gitu ya Kalau kita tidak menjaganya dari sekarang Maka nanti anak cucu kita Kita khawatirnya tidak bisa menikmati bumi yang semenyenangkan saat ini Jadi harapan kita tentunya ini bisa menjadi embryo atau pemicu masyarakat sekitar Bahkan adik-adik tadi juga kita ajak ya Adik-adik SD disini Supaya mereka juga sadar untuk menjaga lingkungan Pada kesempatan tersebut Acara dihadiri oleh sejumlah stakeholder Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Satgas Citarum Harum Dan Musyawara Pimpinan Kecamatan Pangilekan Dari Kota Bandung, Jawa Barat Tim Berita Inspira melaporkan